hai 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 youtuber selamat datang di saluran berkebun saya emaknya Benyamin saat ini saya di depan jendela dapur Nah kalau di Jerman sini jendela-jendelanya itu atau windowsill ada punya tatakannya kayak begini nih ya jadi bisa taruh-taruh aksesoris atau tanaman-tanaman biasanya sih orang Jerman banyak yang pelihara anggrek bulan di windowsill begini Nah kalau saya taruhnya tuh di windowsill ruang kamu dan di kamar tidur sorry ya kalau suara anak kulis bisa masuk-masuk nah dua hari lalu saya ganti media dua hari lalu saya ganti media tanamnya adenium saya punya dua jenis adenium dan eh ini tanaman dolar krasula portula Asea nah yang adenium ini saya beli tiga tahun lalu masih kecil banget mahal kalau di Jerman ya karena kan emang tanaman tropis yang itu adenium obesum terus pas berikutnya saya mau beli ah ngapain sama lagi saya beli yang Arabica ini nah ini ada yang kecil begitu itu patah sebenarnya dari ujung sini eh akhirnya sini numbuk daun yang ini juga masih numbuk sedangkan yang ini adenium obesum saya tanam sendiri dari bibitnya dari benihnya tuh yang ini dia makin subur dan saya ikat-ikat gitu saya siksa karena waktu saya punya Facebook dua tahunan lalu saya lihat ada Facebook adenium bagus-bagus adenium bentuknya terus jadi saya kepikiran daripada panjang tinggi menculang adeniumnya terus saya ikat dede batangnya ya akhirnya numbuk tuh ya dan ada satu lagi ini saya dapet tahun 2016 belanja tanaman terus ini hadiahnya kalau belan kalau beli yang udah ukuran segini nih 20 cm kalau nggak salah um mahal 20-an euro nah ini saya ganti media tanamnya terutama karena yang ini tuh tadinya potnya terlalu besar terus kok kayaknya numbunya nggak efektif harusnya kalau udah segede begini batangnya udah berbunga dong nah ini belum terus daunnya saya lihat pas numbuk aku kecil banget nah berarti ada yang salah nih sama media tanamnya udah nggak efektif lagi kan adalah jadi saya ganti yang kecil-kecil ini juga saya ganti kalau mau beli hara adenium jangan terlalu banyak disiram untuk di negara empat musim seperti di Jerman sini paling seminggu sekali disiram kalau winter sama sekali nggak perlu disiram nah kalau saya lupa-lupa gitu antara ih udah seminggu atau belum udah dua minggu atau belum penyiraman yang sebelumnya akhirnya pas saya reporting ini kok batang eh bagian bawahnya deket akarnya agak-agak lembek gitu batangnya semoga sih nggak kenapa-napa ya kalau lihat dari daunnya masih bagus pohon uang ini geldbaum bahasa Jermannya ini katanya kalau di winter sama sekali jangan disiram dan kalau beruntung di tahun berikutnya atau di musim semi itu nanti katanya keluar bunganya nah jadi penasaran dong selama beberapa tahun terakhir kan saya siram tapi tahun lalu sama sekali pas winternya nggak saya siram dan tanaman ini kuat bertahan tanpa air selama tiga bulan tiga bulanan gitu ya dan ini juga sudah saya ganti media tanamnya rimbun banget ini kalau mau dipotong ini udah banyak yang saya potong nih nih kayaknya misalkan dari sini dipotong nanti numbuh dari kiri ke dari kirinya atau numbuh dari kanan Oh ini tidak dipotong terus nunggu dari sebelah kiri kemudian eh kalau misalkan dipotong sebelah sini nanti nunggu lagi sebelah sini jadi kalau mau misalkan mau memperbanyak rantingnya kayak begini ini kan awalnya di bagian atas dipotong kiri-kanan numbuh terus saya potong lagi di bagian atasnya tuh kiri-kanan kiri-kanan numbuh kiri-kanan numbuh ini anakku sambil menggapai-gapai mau pegang tanamannya tuh kiri-kanan numbuh kayak begitu dan ini biasanya lama-lama dia akan menghadap ke matahari datang nanti lama-lama dimuter ke arah jendela sana gitu makanya ini saya taruh posisinya begini dulu ini saya lagi mikir saya mau foto mau dipangkas lagi mau dirampingin lagi atau enggak karena daunnya udah lumayan banyak mungkin saya mikirnya mau dipotong yang di bagian-bagian tengah nih ya masih kebanyakan batang saya pengen debak daunnya lebih banyak ada nggak sobat blogger yang punya kepoan kayak begini di Indonesia kalau adenium banyak ya kalian juga sukses memeliharanya nah ini saya lagi mau cari-cari tutorial gimana cara membungakan adenium dan saya pengen dong kalau udah kayak begini kayaknya udah pantas pastinya bisa berbunga kalau yang kecil begini ini udah tiga tahun tahun ketiga nggak tahu deh kalau kecil begini apa dia akan berbunga ya itulah cerita saya saat hari ini ganti media tanam adenium dan pohon uang terima kasih telah menonton kalau suka dengan video saya kasih like ya yang subscribe bikin saya saya bahagia loh sampai jumpa dan sudah sampai jumpa